Informasi lainnya, video detik-detik seorang siswa sekolah dasar di Sleman, Yogyakarta terjatuh dari lantai tiga gedung sekolahnya viral di media sosial. Setelah sempat bergelantungan di jendela, anak ini jatuh dan kini dalam perawatan di rumah sakit. Video detik-detik terjatuhnya seorang siswa sekolah dasar dari lantai tiga gedung sekolahnya viral di media sosial. Korban yang belum diketahui namanya ini terlihat sempat bergelantungan di jendela lantai tiga gedung sebuah sekolah di wilayah Demangan Baru, Sleman, Yogyakarta, sebelum akhirnya terjatuh di halaman belakang sekolahnya. Akhirnya korban benar-benar terjatuh dari ketinggian sekitar 12 meter dan terluka di bagian pundak. Korban akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Siswa terjatuh saat mengikuti ekstra kulikutar melukis. Hingga kini pihak sekolah belum bisa dimintai keterangan terkait kejadian ini. Diduga siswa tersebut terjatuh dari lantai tiga akibat terpeleset. Saya lihatnya sudah dari samping jendela itu, terus akhirnya itu ke belakang. Sendirian dia Pak? Iya Pak. Jadi dalam kondisi saat itu ekskul ya, selesai ekskul ya. Selesai ekskul, saya nggak bisa menciptakan ada berapa siswa atau guru di sana. Karena saya memang terserang, saya memang melarang untuk guru, mahasiswa dan sebagainya berbicara. Karena memang kondisi sangat mengejutkan ya. Rencananya pihak sekolah akan mengevaluasi keamanan gedung agar kejadian tersebut tidak terulang kembali. Kini korban masih direwat di rumah sakit. Wiwik Susilo melaporkan dari Sleman, Yogyakarta.